Om Deddy Jagat Review, Putu Reza, Wasawirman adalah beberapa nama reviewer gadget yang pakai Samsung Galaxy S24 Ultra sebagai daily driver. Pertanyaannya, kenapa reviewer-reviewer ini pada pakai Samsung S24 Ultra? Apakah karena dibayar oleh Samsung? Disini dengan Moldy, dan saya akan berikan jawaban. Jawabannya adalah enggak. Udah dibayar terus pakai smartphone Android paling bagus di pasaran. Well, TechReviewer bukan brand ambassador. TechReviewer adalah pekerjaan yang memberikan privilege akses ke semua smartphone yang dijual resmi di Indonesia. Kami bebas memilih smartphone apapun yang sekiranya cocok dengan kebutuhan masing-masing. Cuman yang paling banyak digunakan sama TechReviewer adalah Samsung S24 Ultra. Saya adalah salah satunya. Di video ini, saya akan kasih gambaran kenapa para reviewer termasuk saya memilih Samsung S24 Ultra daripada smartphone lain yang ada di pasaran. Disclaimer, video ini bukanlah video promote kerjasama dengan Samsung. Samsung S24 Ultra yang saya gunakan saat ini, ini tuh beli sendiri layaknya konsumen di Indonesia pada umumnya. Saya ikutan proses pre-order, dapet promo yang sama, dan harga yang sama. No orang dalam-orang dalam klub. Hal ini saya lakukan karena saya membutuhkan Samsung S24 Ultra dengan kapasitas storage 1TB. Setiap saya ke luar negeri untuk liputan, Samsung S24 Ultra inilah yang akan menemani. Bikin story, reels, sampai video YouTube. Video YouTube Xiaomi 14 di Barcelona, atau video hands-on Samsung Galaxy A55 5G kemarin, saya rekam dan edit menggunakan Samsung S24 Ultra. Dan hasilnya bagus, tidak ada keluhan soal kualitas video dari subscribers. Itulah alasan pertama kenapa saya memilih Samsung S24 Ultra. Kualitas videonya sangat baik untuk produksi konten. Perekaman videonya maksimal bisa sampai resolusi 8K 30fps, atau 4K 60fps. Hasilnya, sobat bisa lihat. Selain ngasih hasil video yang detail dan warna yang akurat, dia juga ngasih bokeh yang cukup enak dilihat. Stabilisasi dari video juga sudah baik sejak Samsung S23 Ultra. Sobat bisa lihat dan nilai sendiri. Setup kamera yang ada di S24 Ultra juga terhitung upgrade jika dibandingkan sama S23 Ultra. Digantinya periskop telephoto yang semula 10MP dengan 10x optical zoom menjadi 50MP 5x optical zoom ngebuat perpindahan zoom itu jadi lebih smooth. Nggak lompat kejauhan dari telephoto 3x langsung ke 10x, melainkan dari 1x, 3x, 5x. Kalau mau ke 10x juga tetap bagus karena resolusi yang sudah naik jadi 50MP tadi. Kalian bisa lihat video pas saya lagi di pesawat ini. Tetap smooth. Dan detail pesawat yang ada di seberang pesawat, saya juga masih kelihatan. Punya kamera yang bisa rekam video zoom-zoom seperti ini, nggak hanya berguna buat di pekerjaan saya sebagai content creator aja, tapi juga seorang bapak yang suka nemenin anak pertandingan sepak bola. Momen kayak gini tuh nggak akan keulang 2 kali, jadi bisa mengabadikan momen-momen keluarga kayak begini, menurut saya ini tuh priceless. Jika lo mau hasil video terbaik, juga masih bisa mengaktifkan opsi HDR10 Plus video. Tapi jujur saya nggak pake fitur ini, karena agak repot kalo dipake ngedit di CapCut lewat hape. Snapdragon 8 Gen 3 ternyata belum cukup kuat buat ngedit video 4K HDR10 Plus. Kamera depan juga bisa merekam di resolusi maksimal 4K 60fps. Hasilnya good enough buat dipake bikin video YouTube. Kamera depannya juga bisa merekam di resolusi maksimal 4K 60fps. Dan hasilnya good enough untuk ditaruh di YouTube. Ini tuh kita baru bahas soal videonya aja ya, belum soal foto. Walau nggak kayak smartphone flagship lain yang butuh buat nebeng produsen kamera dan lensa ternama, Samsung S24 Ultra masih menghasilkan hasil foto yang bagus. Detailnya oke, HDR cukup dan nggak lebay. Saturasi warna juga cukup oke, sehingga menghasilkan gambar yang lebih enak dilihat ketimbang aslinya. Setup kameranya juga ngebantu buat menghasilkan foto-foto yang ciamik. Butuh ultrawide? Ada. Zoom dikit bisa pake telephoto 3x-nya yang 10MP. Mau lebih zoom lagi, bisa pake yang 5x, 10x, atau bahkan 30x juga masih terlihat bagus menurut saya. Ini adalah hape yang perfect banget buat liputan atau street photography. Nggak perlu repot nyesuaiin jarak buat dapetin foto yang pas. Buat foto-foto potret juga oke. Saya seneng banget pake fitur potretnya buat foto anak-anak saya. Alasan kedua adalah software yang memaksimalkan hardware dengan baik. Yang pake Snapdragon 8 Gen 3 ini nggak cuma S24 Ultra. Ada iQ12, Xiaomi 14. Tapi Samsung S24 Ultra bisa memaksimalkan Snapdragon 8 Gen 3 dengan baik. Mulai dari One UI 6.1 yang ringan dan nyaman digunakan. Hadirnya S Pen yang selalu saya pakai buat tanda tangan dokumen. Dan chipset yang sangat nyaman buat dipake ngedit video 4K. Real Sobat HP dan Video Sobat HP kalau lagi dinas liputan luar negeri, selalu saya edit di S24 Ultra ini. Ditambah sekarang ada Galaxy AI. Ya mungkin kalian sering denger soal fitur ini. Saya kan jujur aja, buat saya nggak semua fitur Galaxy AI saya pake. Circle to search with Google, ya kalau inget aja. Interpreter, ya kalau ke luar negeri saya masih pake bahasa Inggris aja. Belum ada interpreter langsung ke bahasa Indonesia soalnya. Katanya sih ya akan ada update nantinya buat bahasa Indonesia. Tapi generatif edit, instant slow-mo adalah fitur yang saya suka banget. Contoh pas saya lagi ke MWC kemarin, Mau foto sama logo MWC itu tuh susah banget. Logonya satu yang dateng ratusan ribu orang. Hampir mustahil kamu bisa foto berdua sama logo MWC. Tapi dengan generatif edit, kamu bisa dapetin itu. Nggak sempurna, tapi hasilnya tetap bikin happy. Lah kalau ngilangin orang doang mah bisa pake Google Photo aja. Yes, betul sekali. Tapi generatif edit ini bisa lakukan lebih banyak hal daripada ngilangin orang doang. Kamu bisa nambahin perspektif foto yang nggak tertangkap kamera. Atau kalau objeknya susah untuk dihilangin, dia tuh akan mengenerate objek lain agar hasilnya tuh tampak lebih natural. Di sini bedanya generatif edit. Terus kalau instant slow-mo, fitur yang bisa mengubah video biasa jadi video slow motion, saya biasa pake buat bikin momen-momen main bola anak saya nampak lebih keren. Tentu hasilnya nggak kayak pake fitur slow-mo asli. Cuman kan buat dapetin momen seperti ini tuh susah. Kalau rekam di mode slow-mo terus, juga kamu akan dapetin video dengan resolusi Full HD aja. Saya lebih memilih merekam di resolusi 4K. Kalau ada momen yang cocok buat di-highlight, baru deh pake instant slow-mo. Alasan ketiga adalah after-sale service terbaik. Update software sampai 7 tahun, anjir lebih lama dari jenjang sekolah dasar. Kemudian, service centernya ada di mana-mana. Ada opsi Samsung Care Plus, yaitu layanan perbaikan selama 2 tahun untuk kejadian yang nggak disengaja, kayak hape jatuh terus layar pecah. Malas ke service center? Ada layanan antar jemput. Ini tuh ngasih ketenangan hati buat saya. Atau sebagai konsumen ya. S24 Ultra yang dibeli tuh mahal. Tentu harus bisa digunakan sebaik mungkin dan selama mungkin biar manfaatnya maksimal. Apakah semuanya bagus banget? Ya tentu enggak ya. Ada beberapa hal yang menurut saya bisa lebih baik. Pertama adalah soal baterai. Well, buat penggunaan sehari-hari sebenernya terhitung bagus sih. Saya tuh bisa dapet antara 6-8 jam screen on time. Buat flagship, itu cukup bagus. Hanya saja kalau saya sedang liputan yang banyak pake kamera, masih suka abis di tengah hari. Jika lo baterainya bisa lebih tahan lama lagi, tentu akan lebih baik. Kemudian soal desain, jujur saya tuh bosen banget sama desain Samsung 2 tahun belakangan ini. Desainnya tuh mirip-mirip ke semua hal ini. Saya mencoba mengerti sih, mungkin ini yang namanya DNA desain. Jadi kalau dilihat tuh orang langsung tau kalau smartphone yang kamu pakai adalah smartphone Samsung S-series. Loksnya juga minimalis. Jadi kalau dilihat, ya kurang memikat mata. Makanya saya stikerin biar agak manis sedikit hape ini. Manis kan kayak saya? Nah, keluhan saya disitu aja. Buat lainnya sih ya standar smartphone flagship ya. Layar bagus, Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, support HDR10+, dengan peak brightness di 2600 nits, fast charging 45W, ya masih banyak yang lebih cepet, tapi segini aja tuh bisa diterima lah. Sama stereo speaker yang cukup enak buat didengerin kajian. Ya, biar kita semua menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Buat harganya tentu terlihat sangat mahal ya. Harga start di 20 jutaan tentu bukan buat semua orang. Cuman buat saya yang kerja, hidup, dan dapet uang dari bikin konten, S24 Ultra ini jatuhnya murah. Dia sudah mengenerate penghasilan lebih tinggi dari harga yang saya bayarkan. Karena saya menggunakan smartphone ini untuk kebutuhan profesional saya. Saya udah nggak perlu laptop lagi, nggak perlu kamera DSLR lagi buat bikin konten. Semua sudah bisa dilakukan dari Samsung S24 Ultra ini. Jadi buat saya, dan mungkin beberapa reviewer gadget lainnya, membeli S24 Ultra dengan harga 20 jutaan adalah hal yang masuk akal. Tentu ini nggak berlaku buat semua orang. Alasan, kemampuan, kebutuhan, dan tiap orang kan ya beda-beda. Jika lo mampu membeli dan dirasa S24 Ultra ini menjawab kebutuhanmu ya silahkan beli sob, saya sangat merekomendasikan smartphone ini. Semoga video ini membantu. Disini dengan Moldi, Moldi Apple.